Polda Jabar dan Polres Garut Kamis Malam 24 Mei 2018 menggerebek pabrik mie berformalin di wilayah kaum Lebak, Garut, Jawa Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan sedikitnya 7 kuintal mie berformalin, 2 jaringan formalin, dan 3 pemilik pabrik. Petugas dari Polda Jabar dan Polres Garut harus menyusuri gang kecil menuju pabrik mie berformalin. Pabrik mie mengandung bahan formalin ini digerebek usai para pekerjanya memproduksi mie. Alhasil dalam pabrik ini, petugas menemukan 16 karung mie berformalin yang sudah dikemas dan siap edar. Selain itu, bahan baku yang diduga cairan formalin dan pewarna ikut ditemukan polisi di dalam pabrik. Saat menggeledah seisi pabrik dan rumah pemilik pabrik, polisi mengamankan 3 orang, sementara 1 orang berhasil kabur. Saat diinterogasi awal, pasangan suami istri pemilik pabrik ini mengaku bahwa mie yang ia produksi menggunakan bahan baku formalin. Mereka mengatakan, distribusi mie ini mencapai luar kota dan luar provinsi. Ketiga pemilik pabrik langsung digelandang petugas Gemapol dan Jabar bersama tujuh kuintal mie dan cairan formalin. Petugas masih akan terus mengembangkan kasus ini, karena mie berbahan formalin merupakan kategori makanan berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.